assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sahabat otomotif banyak pertanyaan dari sahabat otomotif terkait pemasangan lampu menggunakan relay kita akan jawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan dari video wiring set sebelumnya di akhir video di video kali ini kami akan tutorial bagaimana cara membuat wiring set untuk lampu dua mode dengan cara yang paling aman tidak akan ada kita percikan pada saklar dan terhindar dari konsleting ketika tabel positifnya terkelupas dan menyentuh bodi karena yang kita putus pada saklar adalah arus negatifnya atau yang sering disebut kontrol negatif saklar cara ini lebih aman dibanding kontrol positif bagaimana cara merangkai dan relay ini bekerja berikut cara dan reviewnya untuk membuat wiring ini yang kita butuhkan adalah dua buah relay kaki empat bisa 30 atau 40 ampere fius atau sekring sebagai pembatas besaran arus atau ampere sekring tergantung dari daya lampu yang kita gunakan rumus mudahnya sebagai berikut daya listrik dengan satuan watt dibagi tegangan listrik atau volt untuk arus yang mengalir maka hasil hamannya dikalikan 2 maka jumlah besaran arus atau ampere diperoleh sebagai contoh kita menggunakan lampu dengan daya listrik 60 watt karena tegangan listrik pada kendaraan sebesar 12 volt maka dibagi 12 maka hasilnya adalah 5 nah 5 ini dikalikan 2 maka hasilnya 10 maka sebuah lampu dengan daya 60 watt pada sebuah kendaraan maka fius atau sekring harus digunakan adalah 10 ampere lalu saklar dengan 2 mode on untuk merangkai pertama kita ambil kabel dari positif acu lalu batasi menggunakan fius sebelum menuju ke kedua kaki relay 30 dan 86 next sambungkan kabel dari dua kaki relay 85 menuju dua mode on saklar pada kaki kanan dan kiri saklar next sambungkan kaki utama atau tengah saklar ke masa ground atau bodi kendaraan sampai sini kita bisa melakukan uji coba relay dengan menekan saklar ke kanan dan kiri jika terdengar suara seperti ini maka relay sudah bekerja dan berfungsi selanjutnya kita sambungkan kabel dari kedua kaki relay 87 menuju masing-masing kabel positif mode lampunya sisa kabel negatif lampu sambungkan ke negatif acu ke masa ground atau bodi kendaraan proses perakitan wiring sudah selesai kita bisa lakukan uji coba kembali dengan menekan saklar ke kanan mode sorot menyala lalu ke kiri mode strobo menyala kedua mode lampu menyala dengan menggunakan wiring set ini selesai sudah proses perakitan wiring set pada sebuah lampu dua mode selanjutnya kita akan bacakan beberapa pertanyaan dari sahabat otomotif tentang pemasangan wiring set sebelumnya pertama pertanyaan dari Bang Ari Bastari kenapa harus dua relay alasannya apa kalau kita menggunakan lampu dua mode maka kita harus menggunakan dua relay karena relay adalah perintah terakhir lampu agar bekerja jika dua lampu mode on menggunakan satu relay maka yang terjadi ini adalah kedua mode lampu hidup satu perintah secara bersamaan mode tidak bisa menyala masing-masing pertanyaan kedua dari fan ask you lampu saya seperti ini dua buah jadi saya harus pakai empat relay apa gimana bro baik untuk dua buah lampu dua mode kita tidak perlu menggunakan empat relay kita cukup menggunakan dua relay saja karena relay tidak diperuntukkan untuk berapa jumlah lampu asalkan sesuai daya bebannya jadi kita bisa paralel dua kabel lampu dengan mode yang sama menggunakan satu relay semisal kabel lampu sorot A dan B kita gabungkan ke kaki 87 relay A dan kabel lampu strobo A dan B kita gabungkan ke kaki 87 relay B lalu gabungkan negatif kedua lampu ke masa ground atau bodi kendaraan jadi untuk satu dua atau tiga lampu dua mode yang sama kita cukup menggunakan dua relay saja lalu pertanyaan dari akil ID apakah 85 dan 86 bisa dipasang terbalik jawabannya bisa fungsi 85 dan 86 adalah sebagai Traeger yang terhubung ke saklar fungsi 85 dan 86 adalah sumber arus positif dan negatif untuk menghidupkan kumparan elektromagnetik yang menghasilkan medan magnet sehingga switch kontak poin menyatu ketika switch ini menyatu maka sumber arus dari kaki relay 30 akan diteruskan oleh kaki relay 87 menuju ke beban jika saklar 85 atau 86 diputus maka coil tidak menghasilkan medan magnet lagi sehingga kontak poin terlepas karena dorongan pegas selanjutnya pertanyaan dari channel tom Vita kalau nambah lampu LED seperti di video kalau saklar langsung gabung lampu utama gimana cara sambungnya soket A4 ada tiga kaki terima kasih channel Tom Vita untuk rangkaian seperti yang dimaksud berarti yang kita rubah adalah kontrol saklarnya dari kontrol saklar negatif seperti ini kita rubah menjadi kontrol saklar positif karena kontrolnya menggunakan positif fat line high beam dan low beam pertama kita rubah jalur masa dari kedua kaki relay 85 sambungkan langsung jalur tersebut ke masa bodi atau ground kendaraan lalu pisahkan kedua kaki relay 86 dari jalur utama dan sambungkan masing-masing kaki relay 86 ke jalur positif fat line high beam dan low beam maka kini lampu LED tambahan akan hidup mengikuti lampu jauh dan dekat karena LED sudah dikontrol oleh saklar lampu utama berikut ini contoh wiring set lampu 2 mode menggunakan dua relay dengan menggunakan kontrol negatifnya wiring set ini akan saya aplikasikan pada ledbar 2 mode sorop dan strobo dengan kombinasi warna putih dan kuning tiap modenya untuk saklar dua mode on mode satu untuk strobo dan mode dua untuk sorotnya wiring set terpasang seperti ini dua relay dan satu views modus rubu pertama warna putih matikan hidupkan modus serubu kedua warna kuning matikan lalu hidupkan serubu ketiga combine putih dan kuning matikan lalu hidupkan mode dua untuk lampu sorot sorot pertama warna putih lalu sorot kedua warna kuning demikian revision cut dan beberapa pertanyaan yang sudah kami jawab lewat video ini jika ada pertanyaan lainnya silahkan tulis di kolom komentar semoga apa yang sudah diberikan dapat bermanfaat jika ada yang salah kami mohon maaf saya ucapkan terima kasih buat sahabat otomotif yang terus dukung channel ini agar terus maju dan berkembang yang belum silahkan like dan subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami di penghujung waktu saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif sub indo by broth3rmax